Kita lihat informasi lain saudara ada selama musim kemarau, ini sumber air di permukiman di Pulau Siau, Kabupaten Sitaru, Sulawesi Utara mengering dan membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Warga pun memanfaatkan air yang muncul dari bebatuan di pantai untuk mencuci, mandi, bahkan untuk minum. Sudah hampir empat bulan, hujan tidak turun di desa Hiung, kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Sitaru, Sulawesi Utara. Sumur-sumur yang menjadi sumber air tawar mengering dan penampungan air telah habis sehingga membuat warga kesulitan air bersih. Sebuah sumber air kini menjadi andalan warga. Saat surut, di antara bebatuan di pantai muncul air. Kondisinya jernih, sejuk, dan menurut warga tidak terasa asin. Warga pun memanfaatkan air bebatuan ini untuk mencuci pakaian dan mandi. Bahkan ada yang membawa pulang dan memanfaatkannya sebagai air minum. Namun ada juga warga yang memilih membeli air dari penjual keliling untuk air minum. Empat bulan. Untuk sekarang, untuk kondisi air di rumah, bagaimana Bu? Kalau sekarang untuk kondisi air di rumah, kami sudah membeli seri galon Rp. 5.000 dan itu hanya untuk memasak dan minum. Kalau untuk mandi dan mencuci? Mandi dan mencuci, kebanyakan kami, para ibu-ibu turun ke pantai dan mungkin ada persediaan beberapa, tidak terlalu banyak air di rumah. Lebih baik kalau mencuci dalam kapasitas banyak, kami turun. Di Kecamatan Siobarat Utara, hampir 90 persen warga bergantung pada air hujan yang ditampung dalam bak dan bisa dimanfaatkan selama beberapa bulan ke depan. Hampir empat bulan sudah, hujan tidak turun. Persediaan air warga habis dan warga kesulitan air. Jufrika Sumbala, Kompas TV, Sitaro, Sulawesi Utara